Intro Dalam 2 minit ini kami akan menyajikan hiburan, komedi, berita, dan lainnya. Untuk itu jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Selamat datang di channel 2 minit berikut sinopsis dari jendela SMP tanggal 10 November 2021 yang akan tayang di SCTV sore ini pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Pada episode sebelumnya diceritakan Joko yang sedang sakit terbaring lemah di tempat tidurnya. Wulan pun dengan setia menemani Joko di kamarnya. Melihat kesetiaannya, Joko sangat bersyukur dan berterima kasih karena bisa memiliki kekasih seperti Wulan, Semua yang kita jalanin dengan ketulusan dan kebaikan, pasti berakhir dengan baik, kata Joko. Kamu selalu bikin hati aku nyaman, pikiran aku juga tenang, kata Wulan. Wulan pun merawat Joko dengan sangat telaten. Ia bahkan memberikan air kelapa agar Joko cepat pulih. Namun, tiba-tiba Biina memanggil Joko. Wulan pun langsung panik karena ia masuk ke kamar Joko secara diam-diam. Pada episode kali ini Rabu tanggal 10 November 2021 diceritakan Joko dan Wulan sedang video call terlihat Wulan dan Joko kelihatan berbahagia. Tetapi mereka harus backstreet. Mendadak Cumi tiba, ia merampas ponsel Wulan. Dan menjelaskan ke Wulan jika jalinan ia dan Joko itu sulit. Dan ngomong cinta saja tidak dapat tutupi semuanya. Cumi ngomong jika Wulan dan Joko tidak bisa bersama, karena ibunya Joko dan mamanya Wulan tidak akan memberikan restu. Loli dan Indro sedang dengan, Loli masih menanti Indro untuk mengutarakan rasa dan mereka akan jadian. Riang menjumpai Rakuel, ia memerintah Rakuel untuk selekasnya jadian sama Joko. Rakuel bingung mengapa Riang, justru memerintahnya jadian sama Joko, walau sebenarnya awalnya Riang ngotot ingin memperoleh Joko. Riang ngomong jika ia kasihan sama Rakuel yang jomblo. Ia tidak ingin Rakuel jomblo terus, tetapi Rakuel masih bimbang, dan berperasangka buruk dengan Riang. Wulan menyaksikan Joko tidak sadarkan diri, lalu ia bawa Joko ke kamar. Bu Inah terlihat panggil Joko. Wulan dan Joko terlihat ketakutan, jika Bu Inah menyaksikan Wulan. Lalu, bagaimana kelanjutan ceritanya? Saksikan sinetron dari jendela SMP episode hari ini di SCTV ya. Terima kasih. Terima kasih.